Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat kredit title menggunakan Vmix atau menggunakan Draco Vmix jadi bikin kredit title tapi dikontrol dengan Draco Vmix oke yang diperlukan adalah selalu untuk Vmix ini karena dia kayaknya bersahabat dengan Photoshop kita akan selalu menggunakan Photoshop jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya si JTZiv ini si apa namanya GT Designer ini dia disini ya kita lihat dia ada fitur import PSD jadi dia menerima PSD semua layer yang ada di PSD akan dibaca langsung oleh dia oke jadi kita akan persiapkan dulu ini kita lihat dulu kita kosongin dulu biar teman-teman bisa lihat caranya membuat kredit title oke kita buka Photoshop saya pakai Photoshop maaf ini Photoshop CC 2019 ini tahun kemarin ini tahun kemarin ini baru lewat beberapa hari saja saya sudah coba di beberapa versi Photoshop dia masih support juga sebelumnya saya coba pakai CS6 dia support juga jadi sepertinya dia bebas menggunakan versi Photoshop mana saja oke kali ini saya akan menggunakan Photoshop CC 2019 oke kita bikin kita bikin create new bikin itunya ya apa namanya disini stage nya oke kita bikin warnanya kita kosongin ya karena kita mau bikin transparan nah kayak biasa bikin credit title jadi kita bikin background nya dulu background nya seperti ini oke warnanya hitam oke lewat juga gak apa-apa sebetulnya ini hitam nya gak perlu pas ya ada lewat sedikit nah ini kita seperti disini kemudian oke terus kita tipisin warnanya kita pakai opacity opacity nya kita kasih 90 atau kita kasih 80 ya 85 deh 85 ya 85 nah nanti background nya akan seperti ini kita kasih rename layer ini BG ngasih nama ini nanti di apa namanya GT Designer akan di apa namanya akan di terima sebagai layer juga sebagai layer di GT Designer maksudnya tapi ada tambahan nomor 1 gitu biasanya gitu nah setelah itu kita bikin text nya ya text nya text nya oh iya kita bikin tengah nya dulu tengah nya berapa ini nah tengah nya kurang lebih disini oke nanti bisa dihitung sih kalau secara akurat bisa dihitung disini oke kita bikin text nah text nya itu jangan lupa ya jadi bikin text box bukan ini jadi semacam begini ya text box agar kita bisa ini ada ya nah kita pasin disini oke bonding box nya udah di pasin di pasin di guides oke disini saya mau coba ininya rapat ke tengah ya jadi kita kasih nomor ada berapa nomor ada berapa garis saya pengen tau disini nah ini ada 11 oke kenapa saya kasih garis nanti untuk buat guidance ya di draco ini udah habis apa belum karena gak kayak di expression oke oke saya copy apa maaf salah saya copy yang eh kok ini lagi coba kita lock dulu yang ini kita lock oh sudah kita lock lock kita hide eh hide oke kita tarik kita pasin kita kasih rapat rapat tengah eh kita kasih rapat tengah ini rapat tengah nah kemudian jangan lupa ini kita kasih nama yang ini kanan kanan ini kita kasih nama ini ini kiri oke berarti kita punya dua text fill di kiri dan kanan oke sudah kemudian hmm setelah itu kita save ke psd untuk dipakai disana nah ini tuh akan dibagi menjadi dua satu untuk backgroundnya satu untuk textnya jadi si background itu nanti akan di play terpisah berarti kita butuh dua psd file butuh dua psd file satu background satu lagi buat text nanti di si draco nya akan kita play terpisah jadi background akan mantang terus oke berarti file nya cukup apa namanya edit nya dari yang ini aja kita gak perlu bikin lagi tinggal hide aja nanti kita save sebagai bg ini oh begini ini bisa begini atau bisa juga kita save kita save ini ct kan nanti yang akan kita nah ini sebagai ct nanti kita pecahnya di gtdesigner oke kita ambil ya open nah nanti oh bukan open import nah tadi yang kita buat adalah yang saya buat adalah ct oke ct nah ini masuk semua kan ini kiri nah kita rename ini jadi kiri aja seperti yang saya bilang nanti ada nomor satunya nah ini kanan oke bg bg juga kalau sudah begini kita save satu buat background satu buat text berarti yang untuk background kita hilangkan textnya kita save aja begini save ini buat background nah ini saya udah bikin tadi sebelumnya save as kemudian untuk text aja kita butuhnya text aja begini kita hide si backgroundnya kita save ini saya kasihin nama file ct teman-teman ini salah satu metode aja mungkin ada metode lainnya yang lebih mudah tapi ini yang saya sarankan seperti ini oke jadi nanti saran saya ikuti aja dulu seperti yang saya buat baru nanti inovasi setelah itu oke setelah dibuat nah ini ada dua file berarti satu background satu lagi cte oke kita add input atau cara cepetnya adalah kita drag kesini oke nanti dia ada di dalam situ itu lagi ini oke saya pindahin ya kesini berarti yang background ada di pertama tulisan ct maaf kok gak kelihatan tulisannya oke ini ct ya save s sebagai ct saya ulang ya ct nya kok gak kelihatan oke tadi saya save kita tarik lagi kita close kita tarik ke nomor dua oke nah sekarang kita coba di drako kita connect dulu connect kita ada tiga input yang akan kita input text nya adalah input nomor dua berarti disini kita ambil inisiasi nomor dua mau disimpan di layer berapa layer 4 misalkan oke berarti si ini punya text misalkan penang kita kan misalkan disini namanya andi surya dilaga misalkan gitu ya ini sebelah kiri kita cek dulu ya oke ada ya nah tadi saya kasih nomor ya disini itu nah ada 11 nomor maksudnya begini disini ada ada semacam pemberitahuan kalau kita sudah menggunakan dua line nanti kalau tiga line empat line lima line nah kalau sampai 11 nanti dia ngasih tahu oh ini udah 11 berarti 11 ini line terakhir kalau lewat itu dia tidak tidak akan terbaca karena yang kita buat text fieldnya cuma sampai 11 disini muatnya gitu jadi dia gak kayak expression bisa terus nambah ke bawah enggak jadi kita batasi sampai 11 nah disini saya kasih semacam warning warning jadi kita sudah pakai berapa lain ya gitu oke nanti kemudian kita isi misalkan 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 begitu terus nah ini sudah tujuh ya ini misalkan ini nah sekarang isi sebelah kanan misalkan operator cg akan terus p oh ini penyata cahaya oke misalkan disini misalkan gitu ya ini hanya cek aja nah nanti akan tampil seperti ini ya jadi oke itu di preview kalau kita cek di soalnya nah kayak gini oh iya kita kurang background ya background nya berarti kita taruh ini kita taruh disini oke nah ini kita dilihat aja seperti biasa kebiasaan di kita ya kita taruh di paling depan untuk background nah itunya nomor di layer 1 coba kita cek nesel ini background ini tulisan nah nanti tampilnya akan seperti ini nah si ini kita duplikat yang banyak terus input ya input semuanya nama dan segala macam kalau sudah di input baru nanti kita setting di sebelah sini oke saya punya file biar tidak menunggu lama jadi file yang sudah di input nama-namanya biar teman-teman gak usah menunggu lama nanti akan seperti ini nah kurang lebih nanti akan seperti ini gitu sementara untuk jualan nanti saya jelaskan jadi sementara saya akan menjelaskan tentang ini dulu yang text ini background ya nanti kalau mau play kita mark as background jadi kita tandain disini nah untuk background kita harus centang berarti background akan kita play lihat durasinya segini kemudian ini adalah crew crew klik kanan terus mark as start crew jadi start crew nya dari sini jadi crew itu akan di play dari sini sampai ke sini berarti yang ini kita mark as and crew jadi ini terakhirnya di play sampai sini kemudian komersial komersial nanti ya nah kita uncheck berarti nanti maksudnya gak usah di play berarti itu hanya durasinya 22 second terus durasi si text nya itu kurang lebih 1,5 ini bisa diatur ya misalkan mau jadi 2 durasi jadi berubah atau mau jadi 4 durasi jadi berubah oke sekarang kita set jadi 1,5 1,5 kita enter nah ini ada 22 oke kita clear dulu terus kita running run oke nanti akan seperti ini jadinya oke lihat durasinya durasi akan kandon oke teman-teman untuk cara pembuatan kredit title sepertinya seperti itu ya itu khusus untuk text nya aja sedangkan untuk logonya nanti saya akan jelaskan di video berikutnya ya agar videonya tidak terlalu panjang oke sekian semoga bermanfaat oh ya jangan lupa kalau ada yang kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar atau pertanyaan segala macam atau bisa langsung tanya ke saya gak perlu subscribe karena saya bukan youtuber oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati